Salam Rahayu, Salam Jatrah, Salam Budaya Assalamualaikum Halo Dulur, mudah-mudahan sehat selalu nge Lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas tentang Jangan sampai menyesal 6 hal ini bisa merubah nasibmu di masa mendatang Sangat berpengaruh Bagaimana perjalanan hidup Anda di masa datang Monggo disimak Dulur Barangkali setelah melihat tayangan ini Pola pikiran Anda semua bisa berubah Dulur tentunya setiap manusia menginginkan nasib yang baik Akan tetapi tidak semua orang itu perjalanan hidupnya sama Ujian, jalan, rintangan yang dilaluinya pun berbeda-beda Tapi Dulur endingnya setiap orang itu pasti memiliki posisi masing-masing Bagaimana kelak masa tuanya itu tergantung dari masa mudanya Kita percaya bahwa di negara kita ini tidak kekurangan orang pintar Tapi sayangnya kepintaran tersebut ternyata tidak cukup untuk memperbaiki moral kita Faktanya pendidikan saja tidak cukup untuk bekal kita memperbaiki nasib kedepannya Nah apa yang akan saya sampaikan ini tentunya adalah Kumpulan nasihat dari guru-guru dan petuah leluhur zaman dahulu Yang saya rangkum menjadi enam saja Karena tetapi ini jika direnungkan lebih dalam Panjenengan akan tahu jawabannya Nah yang pertama adalah Muliakan orang tuamu sebelum ditinggal untuk selamanya Kenapa? Karena Dulur orang tuamu utamanya adalah ibumu yang melahirkanmu Itu adalah wakil Tuhan di dunia Dimana ridonya itu berpengaruh besar pada nasibmu mendatang Walaupun Dulur tidak semuanya perintah orang tua itu harus dilaksanakan Apalagi jika bertentangan dengan keyakinan dan ajaran agama Akan tetapi kita tetap diwajibkan untuk menghormati Meskipun kita beda keyakinan Tapi agama manapun tidak mengajarkan untuk memerangi orang tua sendiri Ataupun menyakiti hati orang tua Ingat Dulur bahagianya orang tua Senyumnya, kecewa, marah, doa dan ridonya Itu sangat berpengaruh pada nasib anda mendatang Untuk itu beruntunglah bagi panjenengan yang saat ini masih didampingi oleh orang tua Muliakan orang tua sebisa dan semampu anda Karena disitu adalah kunci kebahagiaan dan kesejahteraan nasib anda mendatang Kemudian yang kedua Hal yang bisa merubah nasibmu mendatang adalah Jangan sampai menzolimi anakmu sendiri Ini pesan untuk orang tua ataupun remaja yang mana sudah kebablasan dalam pergaulan Memang tidak ada yang namanya orang tua durhaka pada anaknya Tapi kenyataannya banyak juga orang tua yang zolim kepada anaknya Contohnya seperti membuang anak sendiri Menggugurkannya Ataupun menyianyakannya Ingat selalu gitu lor Tidak ada anak yang bisa memilih di mana dia dilahirkan Dan tidak bisa memilih siapa orang tuanya Karena itu sudah menjadi takdir dan ketetapan Tuhan Kita melahirkan siapa dan kita dilahirkan oleh siapa Maka untuk itu karena anak adalah titipan Tuhan Maka untuk itu kita kelak juga akan ditanyakan Tertanggung jawaban bagaimana kita mendidik anak Mohon maaf dulur jangan salahkan Tuhan Jika perbuatan kita barangkali yang pernah mengugurkan Atau membuang anak dengan sengaja Lalu ketika kita menginginkan anak di saat kita memulai kehidupan baru Atau rumah tangga Kemudian Tuhan tidak memberikan Maka jangan menyalahkan Tuhan dulur Itu adalah suatu balasan atau karma yang pernah kita lakukan Atau mungkin Masa tua kita terlantar Hanya karena kita telah menzolimi anak Dengan cara mengugurkan ataupun membuang anak sendiri Saya sampaikan ini karena saya miris sekali dulu Sering sekali saya melihat yang namanya bayi dibuang Ini diakibatkan karena pergaulan bebas Dimana para remaja ini tidak tahu Bahwa kedepannya apa yang dilakukannya itu Pasti akan berdampak pada masa depannya kelak Tidak ada dulur yang namanya hidup mulus-mulus saja Kalau sudah tahu hidup itu jalannya terjal Harusnya kita tidak sembarangan Harusnya kita tahu kesenangan apa yang bisa mencelakakan diri kita Salah satunya adalah dengan pergaulan bebas Jadi sebagai orang tua Jangan pernah kita merasa bahwa kita ini paling benar Paling berkuasa atas anak kita Karena anak adalah titipan yang perlunya kita didik Bukan kita tarik untuk selalu mengikuti kemauan kita Kemudian yang ketiga Mohon maaf agak Saru Jangan bermain-main dengan selakangan Untuk muahai generasi muda Tolong diingat Jangan merusak Dan jangan pula mau dirusak Merasakan surga dunia yang belum waktunya Dan yang bukan sah milik kita Itu pasti akan berdampak pada kehidupan setelahnya Memang orang kalau sedang senang-senangnya itu sulit dinasehati Sulit direm dan sulit untuk dimengertikan Tapi suatu ketika pasti ada rasa yang namanya bersalah dan penyesalan Kalau hanya masih menyesal dan bersalah mungkin bisa ditahan Tapi jika berkelanjutan pada kehidupan Anda Dimana masa lalu Anda ini bisa menggandoli masa depan Anda Ini yang bikin capek lahir batin Contohnya sudah banyak gitu lor Dimana orang yang pernah melakukan hal menyimpang atau yang buruk Itu pasti akan selalu diingat Apalagi ketika akan melakukan atau beranjak ke kehidupan yang lebih baik Ya kalau hanya yang tahu dirinya saja Tapi jika hal tersebut mengganggu kehidupan Anda Dimana Anda sudah membuka lembaran baru Ini sangat menyiksa dulur Apalagi Anda memiliki tipa Tipa dimana misalkan anak di luar nikah Pastinya hal ini walaupun Anda mengabaikan Pastinya akan ada karma setelahnya Tidak ada dulur perbuatan yang tidak mengandung sebab dan akibat Kalau kita berbuat Kalau kita menanam Pastinya kita di lain hari Pasti munduh Siapa yang menanam ini Nah seperti itu dulur Di kita banyak yang seperti itu Lihatlah kehidupan setelahnya Memang kadang terlihat baik-baik saja Tapi sampai kapanpun Itu pasti akan terniang Teringat selalu Perasaan menyesal Seandainya aku dulu tidak seperti itu Pasti ada perasaan seperti itu Meskipun Tuhan Maha Pengampun Akan tetapi Jejak yang kita tinggalkan Itu pasti akan terbawa Tidak mudah kita menghapusnya Hanya karena dilupakan Lalu bagaimana jika sudah terlanjur Sesuatu yang sudah terlanjur Tidak bisa diulangi lagi Kita tidak bisa kembali pada waktu itu Nah karena sudah terlanjur Alangkah baiknya Hal ini bisa dijadikan pelajaran yang sangat berharga Untuk mendidik anak Supaya tidak melakukan hal yang sama Taukah dulur bahwa jalan yang paling buruk Itu adalah zina Seburuk-buruknya jalan Bahkan orang yang laku spiritual Jika sudah terkena yang namanya zina Maka mus pro yang dilalunya Banyak orang yang tersesat Karena apa? Kadang menggampangkan Tapi dulur yang namanya perjalanan hidup manusia Tidak ada yang tahu Saya tidak mempunis bahwa perbuatan tersebut itu Pasti sesuatu yang paling buruk Tapi setidaknya dengan kita sadar diri Kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Kemudian yang keempat Hal yang bisa merubah nasibmu di masa mendatang adalah Satu wanita yang setia menemanimu dan mendukungmu Itu lebih berharga daripada seribu wanita Yang memujamu di saat kejayaanmu Hati-hati dulur bagi panjenengan yang saat ini Meraih kesuksesan dan kejayaan Jangan pernah melupakan siapa yang ada di sampingmu Yang mendukungmu dan setia kepadamu Karena satu wanita itu lebih berharga Daripada banyak wanita yang mengujamu Satu wanita itu sanggup mengangkat derajatmu Tetapi pujian seribu wanita itu mampu menggelincirkanku Maka tidak heran banyak sekali Orang yang dulunya pernah jaya Hancur lebur habis hartanya hanya karena seorang wanita Tapi dulur zaman sekarang godaan ini tidak hanya ada pada pria Wanita pun juga sama Karena zaman sekarang banyak sekali juga Wanita-wanita mandiri Yang bisa mengangkat derajatnya sendiri Juga bisa tumbang hanya karena pujian lelaki Jadi hati-hati sesuai perkembangan zaman Bahwa kemajuan wanita saat ini Itu juga berpotensi hancur Hanya karena perasaannya terhadap laki-laki Salah memilih laki-laki Dan juga terkena rayuan laki-laki Jadi sama saja Yang kelima adalah Utamakan keluarga lebih dahulu daripada yang lainnya Dulur banyaknya perceraian Banyaknya perpisahan dan perdebatan Itu dimulai dari Lebih mementingkan yang lainnya Daripada keluarga atau pasangannya sendiri Ingat dulur Kalau anda sakit Siapa yang ada di sampingmu? Dia adalah pasanganmu Ataupun keluargamu Jadi ketika anda sedang bersenang-senang Kenapa anda lebih mengutamakan orang lain? Bersama orang lain Daripada dengan pasangan Ataupun keluarga Akan tetapi Tolong kata-kata saat ini Jangan dipelintir Jangan dibalik Ketika anda memiliki kekuasaan Contohnya menjadi RT Kemudian keluarga didahulukan Dalam rangka mendapat bantuan Sedangkan keluarga sebenarnya Keadaannya mampu Daripada orang lain Ini keliru Konsepnya tidak seperti itu Yang saya maksud adalah Mempentingkan keluarga dahulu Adalah dimana itu kebutuhan intern Bukan karena ketidakadilan Bahwa ketika anda mendapatkan kekuasaan Kemudian anda mendahulukan keluarga terlebih dahulu Kemudian yang keenam Jangan lupakan teman yang selalu ada di segala keadaanmu Akan tetapi Jangan pernah memanfaatkan keadaan dan kebaikannya Dulur Saat ini mencari teman itu sulit sekali Teman hanya datang ketika kita Dalam keadaan senang Jarang teman yang mendukung kita Ketika kita berada di bawah Atau dalam level terendah Untuk itu dulur Selalu ingat Siapa yang berada di sampingmu Ketika anda berada di bawah Jangan lupakan itu Karena itu adalah teman sejati Mencari teman itu gampang Dulur ketika kita memiliki segalanya Tapi ketika kita susah Jangankan teman Setan pun menjauh dari kita Akan tetapi Jika dibalik Bila keadaan kita sedang di bawah Kemudian teman mengingat kita Jangan sampai kita memanfaatkan keadaan dan kebaikannya Tetaplah jaga pertemanan sejati Karena untuk saat ini Mencari teman sejati itu sangat sulit sekali Mungkin dulur apa yang saya sampaikan ini Sangat sederhana Akan tetapi ini akan sangat berharga Ketika anda bisa memahaminya Baik dulur Sekian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Saya Fitri Ika Salam berhayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!